Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Julian berhormat, hadirin sekalian yang berbahagia Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Pisasa Wibawa Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Malik Undang Anak Nur Harka Dahulu di Padang, Sumatera Barat Tepatnya di perkampungan pantai Ermanis Dulu seorang wanita bernama Mandarubaya Dulu Mandarubaya hidup bersama suaminya di pedalaman Namun, karena hidup mereka di sana waktu itu Mereka pun pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai Di sana, mereka dikamunyai seorang anak bernama Malik Undang Pada suatu hari, ayah Malik Undang panggil untuk pergi berantai ke laut Dia berkata kepada Malik Undang Oh, Malik anakmu, hati-hatilah di rumah bersama ibumu Jangan yakal ya Malik menjawab Ya, ayah Aku akan baik-baik saja di sini bersama ibu Dia pun juga berpamitan kepada istrinya Dia berkata kepada istri Oh, istriku, jaga anak kita dengan baik Jangan khawatir suamiku Aku akan menjaganya sehingga jilu ada beratah Kata si istri Tapi, kepertihan kali ini Dikasa sangat berat oleh banyak baik Pada suatu hari Tampung nelayan itu tidak apa-apa penyakit Malik Undang menjadi salah satu korbannya Tapi, akhirnya Malik Undang sepuluh Hari berkati, tahun berlalu Malik Undang tumbuh menjadi pengundayaan tampan dan tampung Tapi, dia selalu lalu Akhirnya, yang menanya itu Diketahui orang ibunya Ibunya bertanya kepada Malik Undang Oh, paling anakku Apakah yang kau lakukan? Oh, ibu Tidak ada apa-apa, mu Kata Malik Undang Apakah kenaku sudah dewasa Maka kau mencarikan seorang anak gadis? Tidak, mu Aku masih belum memikirkan itu Sang ibu terus berdesak Lalu, apakah yang kau lakukan anakmu? Dengan terbaksa, Malik Undang menjawab Oh, ibu Aku ingin merantau Ingin menghadu nasib Aku ingin membahagiakan ibu Tapi, kenapa kau harus merantau anakmu? Aku masih sabun menemui ibimu Kata si ibu Tapi, apakah ibu kuas dengan keadaan seperti ini? Oh, ibu Aku selalu pergi di tanggungan yang mewah Pakaian yang indah Dengan terbaksa, sang ibu pun mengizit tanya Baiklah, anakmu Pergilah merantau Tapi, berhati-hatilah di sana Jangan lupakan ibu Dia, ibu Aku tidak mengelupakannya Akhirnya, dengan persiapan yang cukup Malik pun pergi berantau-berantau Dia dilepas dengan cucuran air mata dan doa sang ibu Setelah lama diperjalanan Malik sampai di sebuah kegaguan Dia berkongsi dengan seorang anak koda kapan Dia berkata kepada anak koda ibu Oh, tuan Aku ingin mencari pekerjaan Tolonglah beli aku pekerjaan Apapun pekerja di ibu Betul, pak Kau kini merantau Apakah kau sembuh-sembuh ada muda? Iya, tuan Betul Kata malik kuda Akhirnya, malik diangkat Sebagai pembersih keladang kapal Karena pekerjaannya yang rajin Saat anak koda sudah tua Dia diangkat sebagai pengantungan Dia sangat sukses Sehingga memiliki kapal sendiri Pada suatu hari Terdengar kaper Ada kapal yang berdapat Di pantai air manis Kapal itu sangat mewah dan muka Kapal itu Terdengar pulang di telinga Mandi membayar Dia segera di bapak Teman-teman lain menuju ke pantai Di sana Dia langsung memenang anaknya ibu Dan berkata Oh, kembali menunggu anakku Kemana saja kau kau Kenapa kau tidak kembali-kembali Tiba-tiba Tiba-tiba Istri malik berkata Sambil menuju Cuih, apakah ini ibumu Kenapa kau berbohong padaku Katanya ibumu Seorang seberga kaya raya Malik merasa malu Untuk pengetuk biasa malunya ibu Malik mendorong bolita itu Hingga terkabar Kepasul dan berkata Hei, bagitahu anak miskin Aku bukanlah anakku Enggaklah kau dari sini Oh, malik Apakah kau lupa pada ibu ini Nah Hei, kan sudah aku bilang Aku bukanlah anakku Hei, beli anak kapal Beli lagi yang mau Supaya tidak menganggungmu lagi Bolita itu segera menjawab Tidak Aku tidak butuh uang Aku hanya butuh pengakuan Dari anakku sendiri Aku bilang Aku bukanlah anakku Akhirnya Unisa Tunggu itu Hanya bisa berkata Baiklah anak muda Mungkin Mataku ini sudah ragu Salah melihat orang Untuk itu Maafkan aku anak muda Malik menjawab Nah Begitu kau dari tadi Tiba-tiba Manerba yang dapat berdiri Tentang Dan dia berdapat Tetapi Anak muda Bila kau padalah Anakku Yang kekandung Selama sembilan Bila sepuluh hari Dan kebesarkan Dengan kecuran Esosu Maka Terputuklah Kau Dengan bersimpu Dia pun berdoa Ya Allah Ya Tuhan Kau tahu Hubungan yang pantas Bagi anak yang Berhaga seperti ini Ya Allah Tunjukkanlah Kesaranmu Setua orang Tanggit Menghadapi Wanita itu Segera meninggalkan Tempat itu Gitu juga dengan Duduk yang berhubung Di situ Pandiru bayangku Malik undangku Segera mengajari Awak kapal Deserta istrinya Untuk kembali Kekapan Dalam kapal Kesiar yang cantik Dan mewah itu Malik undang Nampak Sangat dirisa Tiba-tiba Dia berteriak Undang diri Oh ibu Apalah Anakku ini Istri mali Yang berada Di sampungnya Tengah Mengerang Dia bertanya Kepada mali Oh kekandang Apakah yang terjadi Apakah Pilih sadi Ibu sendiri Tapi Malik tidak Menjawabnya Kapal Terus menuju Malaka Tiba-tiba Langit menjadi Gelang Halirin Tak menyambat Di mana-mana Di susur Hujan dan badan Tiba-tiba Terbayang Di wajah mali Ibu nyai Luar entang Dan saat Dia mendorong Wanita ibu Indah Tetap Di masjid Dan dia Berteriak Emak 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 Kata Wali Wali Undang Istrinya pun Segera bertanya Kepada Wali Undang Oh kekandang Apakah yang terjadi Apakah Wanita tadi Ibu sendiri Kata si istri Wanita tadi Wanita Tua Dan Ibu sendiri Ibu Ibu Darli Maku Tua Yang sedang Dan Dan tak terhindarkan lagi Kapan mali terlepas di pantai air magis Kapan pecah berkeping-keping dan berubah menjadi baku Begitu juga mali kundang yang ikut berubah menjadi baku Demikianlah kisah mali kundang si anak muraka Pesan orang yang kita dapat jalan Kita tidak boleh muraka kepada orang tua Yang telah membesarkan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh